Hei kawan nama gue Zio dan selamat datang kembali di Project Zomboid Gue bakal ngelakuin lagi dan terakhir itu Gue kan main jadi kakek Sugiyono kan ya Dan gue ngerasa kayaknya kalo gue main Project Zomboid Gue rasa gue bakalan bikin karakter-karakter yang mungkin terkenal di Indonesia deh Tapi gue rada takut untuk gue ngelakuin yang satu ini Gue jujur karena gimana juga orangnya ada di Indonesia Orangnya hidup di Indonesia Dan ini semua pure cuman joke Oke cuman bercandaan doang Kalo ada gue omongan yang kurang enak atau gimana Gue mohon maaf untuk awal-awal bahkan gue dari awal gue ngomongnya Karena kalo gue bercandanya mungkin keterlaluan Gue bisa masuk podcast Gak gak bercanda 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 Karena adalah kenapa gue ngomongnya kayak gitu Karena karakter yang akan gue pake Itu adalah Deddy atau Om Deddy Well gue dari kecil gue penasaran sama api Jadi gue kalo ada api gue suka pegang apinya Dan itu ngebikin gue sampe sekarang Jadi otaknya suka gak bener Ngomongan gue gak nyambung gue gak ngerti kenapa Gue bakalan bikin karakternya Om Deddy oke Untuk kerjaan Dan ini kan karakternya sengahnya gue tau beberapa hal tentang dia Beberapa doang Gak full gue tau Om Deddy Tapi gue tau beberapa hal oke Gue bakalan bikin karakter itu Dia Ntar masa ini gak ada pesulap ya kan Gak ada pesulap nih Kalian lihat sendiri gak ada pesulap Jadi gue rasa Gue bakalan taruhnya veteran Karena dia sengahnya sekarang udah Dapet 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 jabatan ya gak sih Di Buatnya ini I don't know man Gue udah takut sumpah gue bikin video ini Tapi kita bikin veteran oke Sekarang kelebihannya Yang pasti Dia strong oke Karena ya Dia Terus abis itu atletik Karena setau gue dia Gak minum Tapi Nge-fab Iya gak sih Tapi juga dia ngerokok Iya gak sih Tapi dia atletik kan Iya atletik lah Oke terus abis itu Masanya gue tau dia prok kok Iya gak sih Kalau gak sih deh Berapa kali dia di Apa namanya Pas dia lagi podcast itu Ngerokok deh Iya gak sih Terus abis itu Masanya ini kelebihannya kagak ada Ini apa kelebihan Sulap gitu Jago sulap gak ada ya Low thirst Terus Kayaknya gak low thirst deh Karena maksudnya Gue gak tau dia itu Gampang aus apa enggak Tapi gue tau kan dia Sering minum 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 Minuman yang sehat gitu Maksudnya kayak Air putih atau apa Jadi gue rasa gue Justru kekurangannya dia high thirst Gue rasa Dia gampang aus Gue rasa Ini semua cuman Nujuan bercanda oke Ini semua cuman joke Tapi abis itu gue gak tau dia Jago apalagi Masalahnya Nutritionist Dia bisa ngeliat Nutritionist dalam makanan Gue rasa Oke point to spend Minus 22 Lalu gue harus Atmed Gue gak bisa next Karena gue Gue harus banyak banget Kekurangannya dia Ini what Karena dia ngerokok Jadi gue rasa gak masuk ke atletik Tapi dia sengaja kuat Oke dia strong Jadi itu ada ngaruhnya juga Oke Karena gue butuh poinnya ini Gue butuh poinnya ini Gue butuh minus 12 poin lagi Hearty appetite gitu Dia sering butuh makan Karena gue masalah butuh Buat poinnya ini Masalahnya Conspicuous Conspicuous Ya itulah namanya Gue suka gak tau Cara pronunusnya gimana Ini gampang ketahuan sama zombie Gak apa-apa lah Karena ya Kalau kalian liat om daddy Di tengah jalan Juga kalian tau kan Oh itu om daddy gitu Gak mungkin gak Jadi om daddy itu udah pasti Gampang banget keliatan Gampang banget ketahuan lah gitu Terus Abis itu gue butuh minus 8 lagi Ya damet Itu nutritionistnya gue Hilangin aja gitu Karena gue butuh Ah damet Sumpah aja Karena masalah strongnya ini Ngebikin poinnya itu terlalu gede banget gitu loh Sementara gue gak bisa Next ini Disorganize gitu Orangnya berantakan Ada nomin Setelah gue orangnya rapi deh deh Kayanya gitu Kalau gue liat di podcastnya ya Ya disorganize lah Gak apa-apa Selalu gue butuh Oke gue butuh Supaya kita bisa melanjutin Karena kalau enggak Gue gak bisa melanjutin Oke Jadi kalau misalkan ada yang Gak sesuai sama kenyataannya Gue mohon maaf Oke Tapi yang gue tau ya Dia strong aja Dia kuat Oke Karena gue gak bisa Gue gak bisa Dia itu jago sulap Namanya Daddy Daddy And Gue pake namanya gak sih Gue bingung deh Gue pake namanya gak sih Bener-bener gue kasih namanya gak sih Gue langsung letoi Enggak masalah Kalau misalkan gue gak namanya full Kayak entah nama panggungnya Tau nama asli Karena Mulai sekarang orang-orang Udah pernah tentu nama aslinya kan Gue masih bisa alesan gitu Kalau gue gak full namanya You know what Gapapalah udah Bodo amat Gue pake nama panggung aja Corbusier Kayak gitu gak sih Corbusiernya Gue takut salah Dia laki-laki Kulitnya putih Kayak gitu putihnya Enggak dia kok ngeser Ada coklatan dikit ya gak sih Bulu dada Gue gak tau dia ada bulu dada apa gak Oke Rambutnya Kepalanya Ya kepalanya botak Dan dia Kok ngeser Jenggotnya cuman sini dong ya gak sih Eh jenggotnya dibawah doang kan Atau udah Udah cukur sekarang Oh masih ada Tapi dikit Gue ngeliat foto yang dia ini Sama Laprobowo Gue gak nemu Yang mirip Kalau ini Jadi kayak hamadda nih Jadi gue rasa Gue cukur aja kali ya Gue cukur aja Kenapa gue bilang gue cukur Maksudnya gak usah pake Ini ya Gak usah pake Apa-apa ya Kayak gini aja kali ya Karena masalah kalau botak Terus abis jenggotan Yang gue bayangin Itu adalah Om Hamadda nih Jadi gue rasa Mendingan gak usah pake Oke kayak gini aja Terus bajunya Baju tentara Baju tentara gitu Yaudah lah Gapapalah Baju tentara lah Tapi dia pake sepatunya Sepatu sneakers Let's go Kita liat seberapa lama Om Daddy bisa bertahan Di Project Zomboid Oke walaupun ini sebenernya Semua tergantung sama gue Mungkin kalau dikitupan nyata Gue gak tau sih Kita gak ada yang tau Oke karena Jangan sampai kejadian Ada kiamat zombie Karena maksudnya Itu udah Jatuhnya kayak Kiamat juga gak sih Kalau misalkan ada kayak gitu Tapi semoga aja Gak pernah terjadi Dan kita liat Ini cuma sesuai game aja Oke dan gue bakal nyobah Sebisa gue Dan kalau misalkan bertanya Ternyata lama banget Gak sampe mati-mati Berarti nanti di episode selanjutnya Buat gue main Project Zomboid Karakternya tetep sama Oke Jadi gue bakal main Selama yang gue bisa dulu Gue baru-baru No 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 Gue baru-baru Kedapati kantor polisi Sumpah gue pengen bercanda Tapi gue masih mikir dua kali Karena serius Gue beneran Gue gak bohong Atau ibatnya kayak Peres atau apalah Gue emang dulu Ngefans banget sama Om Deddy Go buzzer Jadi Gue bukan ngomong Gue ngefans Supaya gue nyari aman Enggak Tapi yang beneran gue ngefans Dan gue tadi pengen ngomong Kenapa gue di kantor polisi Apa gue abis ngelaporin orang kak Sorry Tapi masalahnya ini Kayaknya kantor polisi yang Karena gue maininnya ini Kayaknya di kotanya Si kakek Sugiyono Iya gak sih Ini kantor polisi yang kakek Sugiyono Datangin kak I don't know men I don't know men Iya gue rasa iya deh Karena masanya ngaruh Oke dan bahkan Gue bisa aja ketemu sama Zombie-nya kakek Sugiyono disini Aduh kenapa namanya Hiramful Dia laki-laki Kuritnya Kenapa namanya Hiramful Kita ulang lagi oke Terus itu gue ganti deh Tuh jangan-jangan gue kena sulapnya Om Deddy nih Gue udah ganti namanya Deddy Koguser Tapi tiba-tiba Pas gue mainin Jadi Hiramful What the hell bro No 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 Goddammit gue jadi continue Gue gak mau continue Gue gak mau continue Jadi Hiramful Oke gue masih gak bisa Gue terusin Karena gue coba ngapus Safe-nya Hiramful Dan ini sisanya Cuman yang pernah gue mainin doang Dan gue pengen continue Gak bisa Gue harus solo lagi Gue harus mulai lagi dari awal Jadi kita gak akan ketemu sama mayatnya Kakek Sugiyono Oke Oke ini nama udah bener ya Gue taruhnya udah bener ya Please jangan Jangan aneh-aneh Please jangan aneh-aneh Play Gue takutnya jadi Hiramful lagi oke Oh ini dia safe Oh Gue harus safe dulu gitu kah Oke gue rasa ya Yep Oke namanya udah berubah Namanya udah berubah Oke namanya udah berubah Radio kenapa dinyalain Cara matinya gimana No bukan disable Ah gimana cara gue matinya Oh ini dia turn off Sekarang kita lihat di lemari ada apa Ada cana dalem Ada CD Ada dress Ada berat No 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 Gue bercandaan Pake namanya ini aja Gue udah ada masalah oke Dan gue gak pengen dia pake-pake Ini yang aneh-aneh juga Gue gak pengen bermasalah oke Ini adalah rumah gue Rumah gue lokasi disini Jadi gue butuh kayak semacam pulpen Atau pensil Yang gue inget Buat Gue ini Apa Tandain Di peta gue Oke jadi Petanya warna Map symbol Nitrate pen No oke yaudah pake Yang penting pake ini aja Pake pensil Terus abis itu gue tandain Rumahnya itu Pake tanda rumah Yaitu disini Dan sekarang Untuk awal-awal Gue bisa belajar dulu gak sih Gue bisa sih langsung bikin belajar Iya gak sih Are you serious Baru-baru rumah gue udah diserang Ngomong zombie No baru-baru udah kabut Ini masa udah kabut Tambah lagi Gue Gue om dede ini Gampang banget ketahuan sama zombie Gue aja kagetau zombie-nya Di sebelah mana bro Oh itu deh zombie Gue masih gak tau Oke gue gak ngeliat ada dimana Gue rasa zombie-nya ada di belakang gue Tapi gue gak tau di sebelah mananya Gue harus jangan bikin Om dede gampang ketahuan sama zombie ya Soalnya gue juga jadinya bingung Mau kemana gitu loh Ah dammit loh Gimana cara gue naik Oke tuh Oke Seengahnya yang gue tau Kalo gue manjat Pager gede kayak gitu Zombie tuh gak bisa lewat Oke Ini apa deh Kok kayak gue tau tempatnya Kantor polisi kah Oh ini kantor polisi lagi bro Gue bisa dapet kunci mobil lagi gak deh Kantor polisi Ah dammit Tapi gue udah ketahuan aja sama zombie Aduh bro 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 Kenapa banyak banget ini Kenapa banyak banget ini Gue masih juga gak ada senjata apapun Harusnya gue priksa dulu sih Di rumah gue ada senjata apa gak Karena gue kan tentara Harusnya gue ada senjata Bener-bener hampir dimanapun Ada zombie bro Dan om dede udah Aus duluan Oke Gue gak bisa kemana-mana Sumpah aja Gue gampang buat ketahuan Demi apa gue gak bisa kemana-mana Sumpah aja nih Kombonya jelek banget Sumpah kombonya Gue rasa Kombonya jelek banget Buat gue pake kepribadiannya Ke om dede ini Gue gak bisa kemana-mana Sumpah aja Gue jalan sedikit zombie Jalan sedikit zombie Sekarangnya waktu gue pake kakek Sugiyono Gak tau ketahuan Oke gue dimana Dan segala macemnya Dan apa gitu kan Ini gue gampang buat ketahuan You know what Gue pulang dulu deh Gue pulang dulu deh Gue piksa lagi deh rumah gue Sumpah aja Gue tau gue udah jalan jauh-jauh Tapi yang ada gue mau pulang lagi Dan gue pun jujur Gue gak tau arah rumah gue kemana Tapi gue mau coba untuk pulang Oke Oke Kalau bisa gue masuk ke sini Gue masuk di toko bro Gue masuk di toko Oh no Please kasih tuh gue ada pintu belakang Please kasih tuh gue ada pintu belakang dong Wah temet lu Baru banget gue keluar lagi Sumpah aja gue gak ada Nyata Ini karakter bakal mati Di Segini cepetnya Tapi gue butuh tempat Tepat bertahan hidup Oke Gue Temet lu semua Gue masukin lu semua ke podcast Lu gigit gue Gue masukin ke podcast Salah gue kayaknya Gue mau masukin ke podcast Pada datang semua yang ada Pada pengen masuk podcast Sumpah ini game terlalu sulit Game ini terlalu sulit Ntar lu gue Gue salah Gue salah Gue salah dipikulti deh Gue rasa deh Tinggal kesusahannya Kayaknya gue salah pilih deh Sumpah ini gue hampir Dimana-mana tau gak Astagfirullahaladzimu Sumpah Lu tau gak Gue berjalan ada Jadi emosi sendiri tau gak Bener-bener emosi Gue gak bisa kemana-mana Gue gak bisa ngapa-ngapain Seenggaknya kakek sugihan Lebih ada kesempatan oke Ini gue rasa fix Karena difficulty Fix karena difficulty Bukan yang lain Fix karena difficulty Dan udah gak bisa lari Gue udah gak bisa lari Gue udah gak bisa lari Gue Gue rasa fix Gue salah dipikulti doang oke Gue salah dipikulti doang Kesel Gue sumpah Gue gak bisa ngapa-ngapain Dan gue mohon maaf Gue keluar tanpa Endingnya Tanpa mati atau gimana Soalnya gue pengen Seenggaknya gue ada Kesempatan dulu oke Tuh liat Gue apokolips Gue apokolips bro Jadi gue rasa gue survivor aja oke Survivor Karena sebelumnya survivor oke Bukan di rosewood Dan semuanya gue ulang lagi Dari awal Oke semuanya hampir sama Eh bukan semuanya hampir sama Semuanya sama oke Kayak sebelumnya Karena gue gak jago oke Jadi gue pun gak akan Gaya-gayaan Oke Gue gak akan gaya-gayaan Main yang paling susah Terus habis itu kayak seakan-akan Gue jago buat semua yang gak oke Gue gak akan pura-pura Gue gak akan sosokan Oke masalahnya sekarang Gue harus fokus dulu Karena gue adalah Mantan ini oke Mantan Tentara Atau veteran Jadi harusnya Gue ada senjata ya gak sih Karena sebelum aja Hunter dia ada senjata Masa tentara gak ada senjata sih Ini ada tapi gun case Cuman Cuman sarungnya doang Sarung senjata Lu taruh dimana senjata lu Lu kenapa lu Maksud gue lu buka pintu Astagfirullahaladzim Gue nyoba nyari senjata Dia gak ada senjata dimanapun Veteran perang tapi gak ada Senjata Veteran perang Veteran prajurit Tapi gak ada Ini gak ada senjata Gak ada gudang gitu Atau apa gitu Dammit Oke masalahnya Gue gak nemu senjata Tapi ini kayaknya dia ada Garasi deh Mungkin garasi gitu senjatanya Garasinya dikunci Demi apa lu Garasi gue sendiri aja Gue dikunci Ah dammit Gue coba cari kunci garasi gue oke Nah harusnya kalau Ini game Karena setau gue ini game Termasuk-masuk akal Jadi karena itu garasinya Garasi gue Jadi harusnya Kuncinya ada di rumah gue Gue gak ada Kunci garasi Gak ada dimana-mana bro Kunci garasinya Ntar gue coba liat inventory gue Tapi ini ada kiring Jadi harusnya Gak ada Gak ada Lu awas lagi Lu bisa minum gak ada disini Bisa kan Oke Ini gampang awas ini Om Deddy Tapi area pun harus air putih oke Oh 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 Jangan di rumah gue Jangan di rumah gue Please Gue jadi kepaksa keluar dari rumah gue Oke Oke Tetangga gue jadi zombie It's okay It's alright Gue butuh balik ke rumah gue juga masalahnya Ini rumah gue udah paling aman Udah fix paling aman Oke Can I kill you With my hand Gue cuman dorong zombie-nya dong Karena gue gak tau lagi gimana Oke Oke, claim through Close window Oke Maksudnya rumah orang ini, gue gak tau aman apa gak ini rumah Juga gue butuh senjata, apapun lah Gue sebelumnya sempet ngambil ini sih Pisau, what? Roti, gue pake aja gitu Aku harus bunuhmu, aku harus bunuhmu Aku harus bunuhmu, aku harus bunuhmu Oke, oke, come on, mati Come on Karena gue harus bikin rumah ini aman dulu, oke Misalnya pisau ini lumayan ngaruh, oke Pisau-pisaunya ini lumayan ngaruh Gue juga, gue rasa gue butuh kayak ngancur-ngancurin Barang-barang ini deh, kayak lemari dan segala macamnya Supaya jadi kayu, terus Setau gue tuh bisa kayak nutup pintu atau nutup jendela gitu loh Pake kayu itu setau gue Tapi gue juga jujur gue pengen balik ke rumah sih Tapi rumah ini juga aman masalah Tapi kagak ada barang-barang yang gue butuhin Atau sebenarnya gak ada barang-barang yang penting, sorry Oke Zombie nih, tapi gue rasa mati deh Yakin deh Gue juga butuh makan lagi Gue makan dulu oke, gue butuh makan soalnya Oke, lo ada minuman? Gue kayak denger suara zombie tuh Lo ada minuman gak air putih gitu Miner water yoi langsung Drink, langsung drink Pertanyaan gue juga adalah Apakah disini ada zombie di rumah ini? Gue ngerinya ada zombie bro Tapi gue gak nemu senjata apapun Seenggaknya gue ada pisau sih Alhamdulillahnya gue ada pisau Tapi kalau gitu berarti gue cuma butuh Gue butuh gergaji aja bro Gue butuh gergaji buat Gue perkuat rumah gue Tapi kalau gak ngeliat kayak rumah ini Gak ada gudang atau apapun masalahnya Oh Oh Oke, kayaknya gue bisa Nuduh, kenapa lo close? Buka Gue salah pencet oke Gue mau climb through Ini ada generator nih It's okay, it's okay, it's okay Gue rasa juga bingung nih Jadi gimana nih Ada zombie disitu oke Tapi gue rasa dia gak ada gue disini Di dalam sini Sudah gak Oh no Terlalu cepet ngomong Can you open it from here? Oke, yes I'm gone I'm gone Cabut gue Gue balik ke rumah ini lagi Bukan rumah gue nih Rumah yang gue ngebundu zombie Tapi gue masih gak nemu alat apapun Gue nemu Gue nemu alat Tapi maksudnya bukan alat yang penting gitu Gue nemu metal bar Cool pen Pro pen torch Screw driver Oh, bing gue bisa ngebuka pintu yang dikunci Ya gak sih Lama ini buat mesin mobil Tapi gue pun gak nemu Mobil dimanapun Masalahnya Karena gue memang jalannya belum terlalu jauh Oke, ini garasi lagi sih rumah ini Oke, nice Nice Climb through Oh, gue bisa barikade Oh, gue bisa barikade Oke, oke Gue bisa pulang Gue bisa barikade jendela Empty leg Oke, itu ada screwdriver lagi Ada hammer sih Ini ambil Building road Ini juga gue rasa ambil Safety Google ambil Metal sheet Ambil ini semua Karena gue gak tau apa yang gue bootin Buat gue barikade rumah gue Oke Jadi gue bukan coba ngambil semua Walaupun gue jadi keberatan Tapi nanti gue bakalan coba liat lagi Apa yang bisa gue buang Oke Pickax Waduh, ada pickax Oke, ambil ini Trowel Gue gak tau trowel ini apa ini Trowel Tapi gue ambil deh Gue rasa Oke, gue barangnya kebanyakan Gue butuh buat buang barang-barang gue Masalahnya Gak tau gue gak buang Tapi gue ke rumah gue Gue rasa deh Karena ini gue deket sama rumah gue Oke Dan ini Udah rumah gue Oke 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 Banyak banget Cement Ini kepadanya di rumah gue Ternyata You know what Can I Ini pun gue gak bisa Inventory Inventory Oke 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 Invent Invent Cement Gue butuh taruh barang-barang gue Masalahnya oke Gue keberatan Gue akan taruh barang-barangnya Sini dulu Karena seenggaknya Bikin karakter gue ini Gak keberatan dulu oke Terlalu ini apa sih Bisa gue pake gak Gue rasa bisa Gue juga pake pickaxe gitu Wuh gila gede banget pickaxe Oke gue rasa gue taruh dulu Wilding rods Toolbox gue Gue taruh dulu Gue rasa rumah ini yang gue jadikan Tempat buat gue Tinggal untuk sementara Oke bro Lo mau ke rumah gue bro Lo ada berapa orang Satu doang kan Lo satu doang gak apa-apa bro Lo mau kesini Cross door No 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 Bukan barik Jangan barikade Cross door Baru barikade Oke Kunci Nice Oke ini bisa jadi rumah gue Udah fix ini rumah gue Untuk sementara Gak rumah untuk sementara sih Gue bukan disini Terus gue rasa rumahnya Invent Bisa lu barikade gak Demet Oke gak bisa Gue gak bisa barikade Gue cukup lumayan lama ini Gue bertahan hidup disini Gue jadi bukan tinggal rumah gue Di rumah orang gue tinggal Tapi gimana lagi ya oke Ini banyak barang-barang yang bagus Yang gue nepungin Gue rasa Yang gue rasa Itu bisa bikin gue bertahan disini Jadi gimana cara gue Barikade yang lainnya Gue rasa Gue gak tau apa yang gue buatin Buat gue barikade lagi Gue sih sih metal bar Metal bar itu bisa buat barikade Ya kan Tapi kalau metal shit Loyola gimmick gue Tapi kalau barikade ini Eh metal shit ini Bisa gue pake buat barikade gak sih Tiba gue ambil tiga-tiganya Metal shit Kena Bisa bro Oke ini gue bukan barikade rumah ini Sebagus Sebisa gue Bukan sebagus mungkin Woyoi bro Keritu masa dia gak ada ini Gak ada gorden Jadi masalah gampang banget Zombie ngeliat gue dari situ Oke Jadi ya gue rasa ini gak apa-apa Kayak gini Ntar kalau ada gorden Gue rasa gue gak butuh Kayak gitu-gituan Gak butuh barikade Tapi memang rumah yang gue tinggalin ini Dia banyak buat barang-barang yang gak terlalu bagus Masalahnya Barang-barang yang gak penting gitu Gue coba barikade semua gitu Luntai bawahnya Ya gue coba barikade semula Oke itu di barikade Lu berapa orang Oke lu sendiri kan Mampus Mampus lu Kamu matilah Lu cewek tapi kuat banget Karena gue masih ada Tapi gue ngeliat Gue ke kepalanya dia oke What now Oh di jendela Tapi gue barikade Gue barikade bro Lu gak bisa ngapa-ngapain Oke gue barikade Ini dia ada kunci nih Oke gue tapi gak tau itu kunci apaan Lu yang lu punya Lu gue harus barikade lagi Gua harus barikade satu pintu Sama Surprise mother fucker Ternyata yang ini yang Jebol Oh dia ada Dia ada jam bro Lumayan gue bisa tau jam tuh Di kanan atas Lu gue liat gue ada apa lagi sih Gue ada Small metal shit sih Itu zombie ada yang liat Dia banget masuk kesini deh Ini rumah gue barikade Tapi ada satu jendela ini Yang bikin semuanya tuh hancur Dan gue gak bisa Ini small metal shit ini Gue gak bisa apa-apain bro Gue bisa buat barikade Ini bisa lu tidur gak Sleep Ya tidur Oke Gue akan tidur Dan juga gue akhirin videonya Oke karena gue main udah cukup lama Karena masanya tadi di awal Sempat ada yang salah kan Tapi itu dia untuk Om Daddy Untuk sekarang Gue masih bisa bertahan hidup oke Gue masih bisa bertahan hidup Dan udah hari yang kedua Nanti kita yang selanjutnya mungkin Gue bakal lebih dari sehari Maininnya Buat karakternya maksudnya Jadi kita Gue bakal nyoba sebisa mungkin Sebisa gue untuk Om Daddy ini bertahan lama Oke Jadi gue harapkan Teribu-baru videonya Gue mohon maaf Kalo misalnya ada Nomoran gue yang kalian kurang suka Atau cara main gue yang kalian kurang suka Gue cuman-cuman nghibur Sampai ketemu di video selanjutnya Dan Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax